Pada paripurna tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan dua agenda sekaligus, yakni jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi atas Raperda Usul Gubernur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045 yang dilanjutkan dengan pembentukan panitah khusus 2 yang akan melakukan pembahasan mendetail tentang Raperda Usul Gubernur tersebut. Pada kesempatan tersebut, Al-Muktabar menjawab pemandangan umum fraksi baik terkait dengan sektor rencana tata ruang wilayah atau RTRW, pengembangan investasi, hingga daya saing daerah yang menjadi bagian dari pemandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Bantan. Kipinan Muta Dewa hadirin berbahagia, secara umum, pemandangan praksi-praksi Raperda Penuntutan dan Tata Jurnur mengenai Raperda Usul Gubernur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 telah memberikan masukan dan saran konstruktif terhadap penguatan materi substansiol rencana pembangunan jangka panjang daerah yaitu terkait dengan visi-visi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Provinsi Badan terkait pandangan dari praksi DDI Perjuangan. Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo Agenda Paripurna juga fokus pada pembentukan Pansus II yang akan membahas Raperda Usul Gubernur tentang RPJPD Banten 2025-2045 Budi menekankan pembentukan Pansus sangat penting karena nantinya Raperda yang dibahas akan menjadi landasan bagi kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Banten selama 20 tahun ke depan. Kalau tadi sudah diputuskan ya, nanti akan dipenuhakan bulan Juli cuma tanggalnya saya lupa, tapi ini kurang lebih sebulan setengah lah nggak lebih dari dua bulan ini, sebulan setengah ya atau kurang lebih sebulan lah, biar ini nggak pakai setengah. Selanjutnya, pembahasan Raperda Usul Gubernur tentang RPJPD 2025-2045 akan dibahas secara intens bersama DPRD Provinsi Banten di mana Raperda ini nantinya akan dilaksanakan oleh kepala daerah terpilih pada Bilkada 2024. Gubernur dan DPRD, lalu kemudian segenap stakeholders, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai hal yang mengayakan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten 2025-2045 ini karena itu bagian dari jangka panjang dan akan ada step-step penyelenggaraan pemerintahan di sana. Al-Muktabar menekankan pembangunan di Banten, mengedepankan asas perencanaan di mana ia optimis siapapun gubernur terpilih nantinya akan mampu mendorong pembangunan di Banten dengan lebih terarah. Tantinur Hotimah, Reno Fitriadi, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.